Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Para penjaga kubur itu kementar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Sampai jumpa. 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 Mendatang Dan terima kasih Bahwa telah menorehkan Kebaikan-kebaikan Saudari-saudaraku yang terkasih Apa Yang khas Yang unik Yang tidak terjadi Dalam ekaristi Yang lain Dan yang terjadi Dalam Ekaristi Malam Paskah Mungkin Ibu bapak, saudara-saudari Sudah langsung tahu Yaitu Upacara cahaya Maka saya undang Saudari-saudara Untuk membuka buku panduan Halaman 45 Pemberkatan Pemberkatan api baru Karena Sudah terlalu sering Mengikuti upacara Cahaya Pemberkatan api baru Kadangkala Hal ini Tidak Diresapkan Maka 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 Malam ini Kita Resapkan Pemberkatan Api Baru Ya Allah Dengan pengantaraan putramu Engkau telah Menganugerahkan Umatmu Api Kemuliaan Jadi Merayakan Pasca Kita Mendapatkan Api Kemuliaan Kuduskanlah Api baru ini Dan semoga Perayaan Pasca ini Kami Dinyalakan Kita Diberi Api Kemuliaan Dan Api itu Semoga Menyala Dalam Diri Kita Masing-masing Lalu Dalam Pemberkatan Lilin Pasca Ini Biasanya Romo Maka Mari kita Ajak Semuanya Untuk Membaca Pelan-pelan Yang Biasa Dibaca Oleh Romo Dalam Pemberkatan Lilin Pasca Saya Baca Lalu Nanti Ibu Bapak Juga Membaca Bergantian Seperti Pancasila Kristus Dahulu Dan Sekarang Awal Dan Akhir Alfa Dan Omega Miliknyalah Segala Masa Dan Dan segala Dan segala Abad Kepadanyalah Kemuliaan Dan Kekuasaan Sepanjang Segala Masa Boleh Nanti Diulangi Sendiri Mau Menunjukkan Dahulu Sekarang Kristus Kristus Satu Dan Sama Berkuasa Mulia Atas Segala Yang Ada Maka Terciptalah Hari Pertama Sampai Hari Ketujuh Diciptakan Untuk Kita Supaya Kita Beranak Cucu Kecuali Roma Dan Semoga Ini Sungguh Meyakinkan Kita Bahwa Tuhan Kita Yang Datang Sebagai Cahaya Itu Satu Sama Dan Berkuasa Penuh Atas Dunia Ini Mari Kita Lanjutkan Yang Bawah Menancapkan Bici Dupa Sama Demi Luka Lukanya Yang Kudus Dan Mulia Semoga Kita Dilindungi Dan Dipelihara Oleh Kristus Tuhan Amin Untuk Memelihara Kita Tuhan Tuhan Harus Terluka Ini Menjadi Contoh Untuk Memelihara Keluarga Lingkungan Milayah Gereja Harus Berani Terluka Kalau Tuhan Wafat Disalib Kalau Bunda Teresa Mencintai Sampai Terasa Sakit Nah Kalau Kita Mari Mencintai Sampai Lelah Repot Mau Lelah Mau Repot Untuk Keluarga Untuk Yang Kita Cintai Dan Semoga Sungguh Kita Nanti Boleh Membawa Api Baru Dan Semoga Api Baru Itu Seperti Yang Disampaikan Setelah Biji Dupa Ditancapkan Semoga Cahaya Kristus Yang Telah Bangkit Mulia Menghalo Kegelapan Hati Dan Budi Jadi Ketika Kita Membawa Api Baru Semoga Hati Dan Budi Kita Tidak Gelap Namun Sungguh Bercahaya Dan Semoga Kita Mau Membawa Itu Seperti Upacara Cahaya Membawa Perhentian Pertama Perhentian Kedua Perhentian Ketiga Dalam Hidup Dalam Perjalanan Ini Membawa Api Apakah Boleh Redup Romo Boleh Namun Tidak Boleh Mati Kalau Redup Nanti Dijoki Di Perbarui Lilimnya Dijoki Minyak Namun Kalau Sudah Mati Ripot Seperti Dinamika Hidup Kadang Males Males Makan Pernah Males Makan Males Mandi Pernah Males Mandi Namun Boleh Redup Boleh Jenuh Boleh Mengeluh Namun Jangan Sampai Mati Apinya Maka Semoga Sungguh Sungguh Kita Mau Membawa Api Baru Ini Menerima Dan Membawa Api Baru Bagaimana Itu Yang Pertama Manusia Tidak Bisa Jauh Dari Api Kalau Orang Jawa Mengatakan Nek Isih Murup Kerne Widadi Isih Isau Mangan Coba Bayangkan Di Rumah Rumah Sehari Tanpa Api Ngeleh Api Dan Api Ini Semoga Tidak Hanya Hangat Hangat Titik Titik Ayam Orang Matang Namun Sungguh Api Yang Menyala Api Yang Sungguh Menjadi Energi Api Yang Sungguh Berkobar Maka Kalau Manusia Tidak Bisa Jauh Dari Api Maka Mari Kita Bawa Api Itu Jangan Sampai Kita Menjalani Hidup Kelentra Kelentruk Lemes Leda Lede Udah Tudut Ida Itu Namun Sungguh Menjadi Pribadi Yang Berkobar Berapi Api Kita Mendapatkan Api Baru Amin Tenan Yang Kedua Manusia Yang Membawa Api Bisa Menerangi Bercahaya Memang Hidup Ada Suka Tuga Hidup Ada Untung Malang Hidup Ada Sehat Sakit Hanya Orang Yang Mempunyai Api Hidup Ketika Sakit Tetap Semangat Bahkan Ada Ungkapan Ginanjar Sakit Siapa Yang Sakit Ngadiati Manja Gembeng Cengeng Puji Tuhan Tidak ada Karena Memang Tidak Mungkin Kita Sehat Terus Tidak Mungkin Untung Terus Suka Terus Akan Sakit Akan Malang Akan Berduka Hanya Pribadi Yang Membawa Api Baru Api Tuhan Yang Akan Tetap Menyala Nah Semoga Sungguh Sungguh Kita Menyala Dalam Situasi Kondisi Apapun Menjalani Kehidupan Ini Tinggal Dalam Kristus Dan Berbuah Bercahaya Membawa Api Tuhan Yang Ketiga Membawa Api Tuhan Menjadi Pribadi Yang Menghangatkan Pribadi Yang Hangat Orang Adem Dengan Siapa Saja Gabyak Ramah Mau Dengan Siapa Saja Tanpa Kecuali Bukan Karena Dengan Orang Yang Punya Jabatan Punya Ini Punya Itu Lalu Kita Begitu Hormat Dengan Semuanya Mari Kita Hangat Gabyak Ramah Tidak Membeda Bedakan Ini Sungguh Sapaan Untuk Kita Menjadi Pribadi Yang hangat Tinggal Dalam Kristus Hadirkan Damai Dengan Kata-kata Positif Meneguhkan Membesarkan Hati Jadi Kehadiran Kita Menghangatkan Meneguhkan Membesarkan Hati Dan Semoga Itu Mampu Seperti Orang tua Eh Adik Pinter Sudah Bisa Makan Sendiri Eh Adik Pinter Sudah Bisa Jalan Begitu Murahnya Orang tua Ketika Balita Ini Bertumbuh Dipuji Supaya Apa Makin Berenergi Coba Bayangkan Anakku Elik Ireng Mambu Buduh Akan Hancur Maka Mari Kita Sungguh Membawa Api Baru Mari Kita Tutup Renungan Ini Dengan Berdiri Silahkan Berhadapan Kalau Dengan Istri Atau Suaminya Silahkan Berhadapan Kalau Dengan Saudara Sesamanya Silahkan Berhadapan Kita Akan Meneguhkan Membesarkan Hati Saudari Saudara Kita Kalau Yang Bertiga Ya Bertiga Tidak Bapak Silahkan Cari Jodoh Pokoknya Lalu Yang Sebelah Kanan Sebelah Kanan Saya Silahkan Menepuk Pundak Saudaranya Dipegang Saudaranya Pundak Saudaranya Yang Kanan Ngecaya Sebelah Kanan Lalu Tirukan Seperti Pancasila Juga Sudah Sudah Dipegang Pundak Tau Lutut Kaki Pundak Bukan Lutut Pundak Dipegang Jangan Ragu Ragu Nah Dipegang Lalu Katakan Tirukan Saya Saudaraku Bawalah api baru Tuhan dalam hidupmu Jalani hidupmu dengan penuh semangat Jangan mudah mengeluh Jangan mudah menyerah Teruslah melangkah Jangan mudah berhenti Gusti Orasari Tuhan akan melimpahkan berkah Jangan lupa bahagia Jangan lupa berdoa Tuhan selalu memberkatimu Amin Gantian Bunda yang kanan ya Saudaraku Bawalah api baru Tuhan dalam hidupmu Jalani hidupmu dengan penuh semangat Jangan mudah mengeluh Jangan mudah menyerah Teruslah melangkah Jangan mudah berhenti Gusti Orasari Tuhan akan melimpahkan berkah Jangan lupa bahagia Jangan lupa berdoa Tuhan selalu memberkatimu Amin Dimuliakanlah Tuhan Kini dan sepanjang masa Jangan lupa bahagia 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 Jangan lupa bahagia